Sekarang saya bisa meresmikan gereja ini tapi minggu tidak bisa dibadah. Weda-weda, hal-hal. Masjid yang diseberang tidak kasih izin. Kenapa? Karena masjid diseberang berkata, yang minta izin Pak Bamba, kamu minta izin. Nah, waktu saya dimana yang seperti itu, saudara? Jujur ya, daging. Naik kotak. Kemudian dia berkata, kan Bapak ada tempat tusafu yang... Waktu Bapak tidak ada di sini, Bapak selam di sana. Bapak selam di sini, bagaimana kalau yang dikasih saya? Wah, saudara, ini sudah dikasih hati, minta lama untuk... Saudara, naik kotak, saya berkata kepada saudara, pulang. Tapi waktu pulang, firman Tuhan datang lagi. Kalau orang minta baju kamu, berikan jubah kamu. Maksudnya apa? Kasih. Hebat itu. Dulu, saya percaya itu bukan hanya kita masuk ke dalam rambut, kunci fitunya, dan kita kemudian berisara dengan Tuhan. Oh, tidak hanya seperti itu. Tapi doa itu juga adalah standing in the gap. Dan saya dapat pengertian bahwa sahabat kita ini, teman kita ini, mengalami kemulangan. Permasalahannya adalah apakah Anda mau standing in the gap untuk teman-teman sebelumnya. Saudara, saya mau beritahu. Pada waktu kita mengusahakan damai, maka Alkitab berkata, May the God of Peace. Kiranya Allah sumber damai sejahtera akan meremukan Iblis. Dimana? Di bawah katik kita. Amen. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai mengerti, ada satu understanding, dan ada satu revelation yang baru tentang doa. yakni kita berdiri, saudara, di tengah-tengah celah yang ada di pelayanan kita, yang ada dalam kehidupan kita, dan bukan kebetulan kalau baru dipercayakan saya untuk memimpin satu departemen hubungan aras-aras nasional, lembaga-lembaga kerohanian, dan pemerintahan. Nah, saudara, next. Apa yang saya lakukan? Maka, ya, bisa slide yang berikutnya. Pada suatu hari, saya membaca satu berita di koran, bahwa Medan ini adalah kotak terkotor di Indonesia. Jadi, pada waktu kami berdoa untuk kesejahteraan kotak, nah, maka, waktu saya menemukan, ada satu survei yang mengatakan, Medan itu adalah kota yang terkotor di Indonesia. Maka, saya kemudian panggil Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi, gembala kami. Dan saya berkata pada Pak Edi, Pak Edi, apa yang kita mesti lakukan? Nah, maka kami rampak bersama-sama dan kami memutuskan setelah kami mempelajari keadaan daripada kota kami. Dan ternyata kota kami, saudara, memiliki truk-truk sampah tetapi bank sampahnya kurang yang ada di kota Medan. Nah, maka kami mengeluarkan, saudara, sebagian daripada dana kami dan kami memberikan bank sampah seperti itu. Dan kemudian, saudara, masalah yang kedua adalah kami menemukan kampung-kampung yang tidak bisa dijangkau oleh truk-truk sampah sehingga kampung-kampung menjadi kotor. Nah, daerah-daerah gang-gang yang kecil-kecil itu menjadi kotor karena sampahnya tidak diangkat. Nah, oleh sebab itu, maka kami kemudian, saudara, membeli motor-motor sampah untuk melayani daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki oleh truk sampah. Dan kami membersihkan semuanya, mengangkat itu semuanya. Dan kemudian, saudara, ditempatkan di bank sampah dan bank sampah itu kemudian diangkut oleh truk sampah yang ada di kota kami. Dan, ya, puji Tuhan. Dan kami juga membeli, saudara, beberapa motor yang berisi bak air. karena setelah sampahnya itu kemudian dibersihkan, nah, maka kami juga ingin mendandani kelurahan tersebut. Nah, maka kami mulai menanami menanami kebun-kebun dan memperbaiki lingkungan yang ada. dan kemudian, saudara, ada motor yang bisa berisi air itu, nah, maka disiram. Tidak mahal. Harganya tidak mahal. Ya, yang penting adalah kita punya hati. Nah, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara GBI bisa menjadi dekat? Bukan hanya untuk sesama gereja, bukan hanya kemudian, saudara, untuk pemerintah, untuk rumah di dekosnya sendiri, tapi kita bisa menjadi berkat juga untuk kota. Menjadi berkat itu yang bisa. Nah, maka, hal yang kedua, saya kemudian melihat Indonesia, angka stuntingnya itu tinggi. stunting ini adalah, saudara, anak-anak yang kekurangan gisi. Nah, sebenarnya sangat mudah dan tidak terlalu sulit. Yaitu, kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan, saudara, untuk mengentaskan stunting yang diperlukan sederhana, yaitu seperti makanan yang sehat, kacang hijau ini. Berapa sih harga kacang hijau pergi? Anda beli satu pun juga, angkanya tidak terlalu besar. Berapa sih harga vitamin untuk anak-anak? Berapa sih harga kemudian susu buat anak-anak? Nah, maka, saudara, saya mulai memobilisasi teman-teman dan saudara para pengusaha dan kita mulai berpikir untuk mengangkaskan kekurangan diisi yang ada di kota kami. Dan bukan itu saja, saudara, maka, kami juga bekerjasama dengan gereja. Nah, misalnya, saudara, saya tidak bekerjasama dengan gereja-gereja yang mana yang saya pakai bahasanya? Saya bekerjasama dengan gereja-gereja yang jauh lebih besar dari kami. Yaitu kami mulai bekerjasama, saudara, dengan gereja yang paling berpengaruh di kota kami, yaitu gereja HAPBP, gereja GKP. Yaitu dengan kemudian, saudara, pelayanan-pelayanan daripada masyarakat, pelayanan-pelayanan kesehatan, pengantasan standik, dan kemudian pengantasan pemiskinan yang ada di kota kami. Nah, maka, kami bekerjasama. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka, apa yang kami lakukan membangkitkan raksasa-raksasa yang tidur. Karena HKBP itu adalah saya katakan itu raksasa yang tidur. jumlah jemaat mereka itu lebih dari 3 juta. Dan pada waktu kami bersama-sama mengayami, maka puji Tuhan hari ini, HKB Petro Inspirasi. Dan mereka berkata, kenapa kami tidak lakukan seperti GBI? GBI yang gerejanya hanya, ya tidak seberapa. Tetapi, mereka bisa berdampak kepada kota, berdampak kepada pemerintah dan masyarakat. Dan saat ini, puji Tuhan, saudara, gereja-gereja besar yang ada di Sumatera Utara, sekarang sudah ikut memperhatikan masyarakat yang di sekitarnya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya yang klasik kan begini, bagaimana kita mendanai semua program-program ini tidak susah, Bapak Ibu? Cara saya mendanai adalah saya bekerjasama dengan Departemen Sosial. Dan, saudara, mereka tidak punya program. Kita tinggal lihat saja program daripada Departemen Sosial itu apa. dan kemudian kita sampaikan yang bagian ini biar kami kerjakan. Sehingga program-program itu adalah program-program pemerintah. Tetapi, pelaksana tugas selain kami. Sehingga nanti di banner-mannernya ini adalah kegiatan dari Departemen Sosial yang bekerjasama dengan kecil di ujungnya gereja dan daya sana. Nah, dengan kemudian saudara, maka saya pernah diganjar dengan rekod untuk pemasangan kaki dan tangan palsu yang terbesar di Indonesia. Dan dua rekod karena saudara, daripada berapa? 8 ribu ya. 7 ribu lebih 8 ribu masak kaki. Nah, jadi Anda bayangkan paling murah pemasangan kaki dan tangan palsu persatu orang biayanya itu hampir 20 juta. Jadi, kalau 7 ribu masyarakat, Anda bisa halikan angkanya. Fantastis. Dari mana dananya? kami tidak tidak boleh dana. Tapi dana itu ada di pemerintah. Oleh sebab itu, kita tidak mau, maka kita perlu bekerjasama dengan pemerintah. Sehingga, kalau saya mengadakan bakti-bakti sosial bersama dengan HKBP, bersama dengan DBKP, bersama dengan aras-aras nasional, nah, maka saya bekerjasama dengan BKKPE. itu untuk kanker sensing. Kami bekerjasama dengan PDOE untuk dokter KG. Kami bekerjasama dengan ID. Sehingga, dananya itu kita tidak keluar karena semua network. Dan mereka adalah organisasi-organisasi yang punya dana yang besar. Saya bekerjasama dengan BCA, dengan Mandiri, dengan PT Wilmar. Nah, sehingga mereka mengeluarkan dana CSR mereka untuk membiayai semua pelayanan-pelayanan ini. Nah, setelah yang dikasih oleh Tuhan, kemarin saya diberi kesempatan untuk berbicara di gedung Nusantara 5, di gedung MPR. Dan saya mengangkat ada satu falsafah yang dimiliki oleh bangsa kita next, yaitu falsafah kotong royong. Dan falsafah ini saudara adalah falsafah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi, kalau Bapak Ibu mau lihat apa sih arti daripada kotong royong dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa yang lain, pasti gak kejemur. Karena kotong royong itu adalah asli melahir di Indonesia. Arti daripada kotong itu adalah mengembangkan dan royong itu bersama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata tradisi kotong royong ini bukan hanya ada di Jawa. Tetapi di banyak daerah di Indonesia itu ada banyak hal-hal yang mengandung falsafah dan spirit daripada kotong royong. jadi pada waktu kemudian saudara yang saya mendalami tentang kotong royong ini, maka sila yang ketiga persatuan Indonesia dan sila yang keempat nah ini lahir dari semangat kotong royong karena pada waktu kotong royong itu ada maka disitulah lahir yang namanya solidaritas. dan solidaritas ini saudara yang menghasilkan kerjasama atau work yang luar biasa. Nah next pada waktu pandemi covid-19 orang sibuk dengan isolasi mandiri isoman nah maka saya dengan Pak Edi itu berpikir beda karena kami tidak percaya dengan keefektifan daripada isoman pada waktu itu pasien yang dirawat di rumah sakit saudara maka tidak terlayani dengan baik karena semuanya masih belum tahu penyakit apa ini sehingga Pak Jimmy ya pada waktu saya telefon Pak David almarhum saudara untuk minta air saja susahnya bukan baik dan tidak ada perawat yang berani masuk ke ruang ICU nah disini saya berpikir kenapa kita tidak lakukan isolasi mandiri saya kerjasama dengan camat saya kerjasama dengan durah dan kemudian saudara kita mengadakan isolasi mandiri dan kemudian kita kumpulkan masyarakat dan kita edukasi kalau ada tetangga yang sakit nah maka tetangga yang lain dengan semangat gotong royong kita akan memberikan bantu-bantu yaitu makanan dan minuman obat-obat agama saudara saya bekerjasama dengan kimia farma dengan BUMN nah maka mereka memberikan vaksin puluhan ribu sehingga gereja saudara menjadi tempat dimana nah masyarakat sekitarnya mulai datang dan mereka mendapatkan vaksin gratis dan saya mulai membagikan saudara vaksin-vaksin ini nah kepada gereja-gereja lain kepada aras-aras gereja lain dimana kemudian gereja-gereja yang merupakan sahabat-sahabat kita nah ini menjadi berkat untuk kota bapak bapak ibu indikasi apa yang terjadi pada waktu mereka di isolasi mandiri maka recovery timenya itu menjadi lebih cepat karena mereka merasa bebas di rumah mereka merasa tidak di isolasi dan mereka masih bisa aktivitas di rumah dan dalam waktu lima hari saudara orang-orang yang kena covid-19 itu disembuhkan sehingga isolasi lingkungan ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden Indonesia gampang saya sekarang memiliki ada tujuh klinik jadi terima kasih Mas Widom ya waktu tadi sesi yang pertama dan saya juga memiliki ada satu rumah satu dan klinik ini saudara sangat efektif karena dalam satu bulan itu kan bisa melayani kurang lebih sepuluh lima lima pasien hari sendiri dan menurut ini saudara bagaimana caranya supaya pasien datang terus-menerus dampak jadi Pak Buden saya mengirimkan satu dokter dan satu perawat dan kemudian saya kerjasama dengan Mirah dan saya berkata Pak Buden boleh gak satu tempat dikosokkan dan kita jadikan pengobatan di sana Pak Lurah yang mengundang masyarakat yang sakit dan kita akan melabati di situ saya akan kirimkan satu dokter satu perawat dan obat-obatan saudara sampai kemudian tidak lagi ada orang sakit kita pindah lagi dokter ini pindah ke keluaran lain pindah lagi ke keluaran lain pindah lagi ke keluaran lain oleh sebab itu pada waktu saya minta ingin untuk membangun gereja yang kapasitas bisa 20.000 orang tidak ada kesepitan karena tidak ada pengolahan dari masa Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan next nah Lukas 16 ya ini saya perlu resaksi untuk ayat ini yaitu kita menggunakan mamon untuk menjaga persahabatan salah satu daripada fungsi atau kemudian cara standing in the game yakun saudara kita menggunakan mamon tidak jadi nah apa yang kami lakukan begini di dalam 2 korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 Alkitab mengatakan ada roti untuk dimakan ada benih untuk ditabur ada benih yang untuk dilipat dan dan kalau saya boleh tambahkan yang keempat ada benih yang ditabur siap abun abun pertanyaannya adalah berapa sebesar daripada benih yang ditabur nah kita mengajarkan kasihilah sesama sama seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri nah jadi lalu saya mengelola kemuangan dengan cara seperti ini berapa besar dana yang kami pakai untuk kesejahteraan kami jadi berapa alokasi gaji kami nah maka sebesar itulah dana yang kami gunakan untuk memberkati gereja ini saya akan terus mencoba untuk berbeda diantara cowah yang ada di BGI yang ada di BGI yang ada di FUKRI bagaimana acaranya yaitu kita menggunakan kekuatan maklum untuk menjadi bersama kita saya percaya unity tidak akan bisa kemudian terjadi hanya dengan doa saja tetapi Efesus sangat teripat unity akan terjadi pada waktu kita saling pelayanan di mana hati kamu berada maka percaya lagi suku harta kamu berada kalau hati kamu berada pada unity pada kesantuan dan persantuan maka saya percaya dompet kamu juga ada di situ jadi kalau GBI ingin menjadi motor daripada gerakan poik kemenin nah mesti berani yang pertama berani untuk melayani dan yang kedua berani untuk menaruh dompet di sana Abraham Limpol pernah berkata begini if you want to test a man's character give him power jadi pada waktu kita diberkati nah maka disitu kita akan ada karakter yang sesungguhnya next saya bersyukur saya bergabung di satu gereja ya bersama-sama dengan warga besar di atas subroto dimana pangliko ini memiliki kerinduan kerinduan supaya gereja ini dikenal sebagai gereja yang memperhatikan orang misli nah menantangkan 20 Desember maka saudara ada satu hari dimana kemenenggelan antara abri dan rakyat itu dirayakan yaitu di hari kesetia kawanan sosial saya tidak arti dengan bakti-bakti sosial yang ada di kampung-kampung yang ada di gereja-gereja nah itu silahkan tetapi kalau kita mau berpikir strategis maka kita harus memilihkan program-program daripada pemerintah hari kemanenggelan daripada abri dan rakyat ini diinspirasi daripada perjualan panglima sudirman pada waktu melawan belanda dan tiap tahun itu ada penghargaannya yaitu yayasan penyiasan atau gereja-gereja yang memperdulikan masyarakat yang ikut membangun kota selama ini gereja kan ini kenal jabung anda bahkan kalau saya boleh cuplit perkataan daripada ketua projo yaitu Pak Nabi yang sekarang menjadi Menko Ivo bahkan dia berkata begini gereja kalau memikso begini top tapi kalau komentik gagal belum ada success story dari network yang dimiliki waktu kerja untuk membangun manusia Indonesia sebut nah karena sebab itu sangat jawab sangat jawab secara statement ini oh enggak ya ternyata dari Departemen Sosial di tahun 2015 dan tahun 2017 kita dapat penghargaan atau kita dapat pengakuan dari pemerintah bahwa gereja bukan interkos di negeri ini gereja memiliki saham dan gereja berbeda nah kedua saudara setelah beberapa tahun di tahun 2019 maka negara mulai mengakui dan pengakuan itu dalam bentuk sertifikat yaitu biagam tanda kehormatan selalu memasukkan nama pendeta ya mudah karena saya di approach pak bisa enggak itu pendetanya tidak dipakai saya bilang kalau tidak dipakai yaudah saya juga enggak perlu penghargaannya karena dengan pengakuan bahwa gereja akan lebih berkat nah setelah puji Tuhan itu dari Presiden Jokowi nah maka gereja mental Indonesia memperoleh penghargaan satya rencana secara luar biasa nah sebelum saya menangani saya berikan waktu kepada Pak Edi untuk melangkapi apa yang saya sampaikan silahkan saya saya ditugaskan untuk kemudian melanjutkan karya lain dari Pak Bambang dan juga Pak Ibu di Medan dan pada waktu kami itu kemudian mulai bekerja dan pelayanan ada tiga karakteristik dari pelayanan yang ada di dalam gereja yang khususnya gereja dibawah pengembalaan dan pembinaan daripada keluarga besar di Bimedan Plaza yang pertama yaitu karakteristik untuk memperhatikan doa ujian dan penyembangan lewat pemulihan dan berkabung daun kemudian yaitu link dengan Israel di mana kita kemudian membuka jalur hubungan baik hubungan secara wahana maupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya itu dengan Israel yang ketiga yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah dan khususnya memperhatikan kesejahteraan dari Maja Saudara-saudara yang kemudian dianggap belum beruntung di dalam jalan kehidupan nah bagaimana cara kemudian atau pelayanan kami yang ada di medan untuk kemudian memperhatikan orang-orang yang lemah maka kami kemudian menggunakan satu ayat yang sangat penting yaitu ayat di dalam Matius fasra ke-22 dimana ayat itu berkata bahwa mengasih iman dan juga mengasih sesama tadi disampaikan oleh Pak Bambang apa yang kemudian kami pakai angkanya dengan apa yang kemudian kami taburkan untuk kemudian memperhatikan orang-orang yang lemah itu angkanya sama jadi gereja itu kemudian langsung pada waktu kita kemudian memperoleh pemasukan-pemasukan kita langsung kemudian mulai memisahkan berapa persen yang kita kemudian gunakan untuk operasional dan berapa persen kemudian yang kemudian dipakai untuk kemudian kebutuhan daripada 10 hamba batuan yang melayani dan kemudian berapa persen yang sama itu kita keluarkan dan danah itulah yang kemudian kami pakai untuk kemudian melayani sebuah masyarakat yang ada di Medan yang ada di Sumatera Utara maupun teman-teman juga yang ada di daerah-daerah yang lainnya dan puji Tuhan apa yang kemudian kami lakukan ini kemudian memberikan dan yang cukup karena dari dana yang ada maka kami bisa melayani orang-orang yang kemudian belum beruntung dan mereka membutuhkan dukungan ikat dan tangan pengganti kalau tadi sampai ada 7.000 tetapi angkanya dalam 17.000 unit tangan pengganti dan kaki pengganti yang menjaga yang bisa kemudian lakukan para orang-orang yang membutuhkan dan dana itu juga yang kemudian dipakai untuk melayani bakti sosial bakti sosial baik dari Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara bahkan juga kemudian memberikan lingkungan kepada daerah-daerah yang lain dan angka yang kemudian kita layani sampai dengan hari ini itu mencapai wujud tangan orang yang kemudian tersentuh lewat pelayanan yang ada mari kita berikan kemuliaan untuk alam pelayanan ini tergantung daripada kita oleh karena itu banyak orang kemudian melihat wah ini adalah sesuatu yang kemudian penting yaitu gereja itu menjadi peduli gereja itu kemudian tidak hidup untuk dirinya sendiri tetapi gereja kemudian berkontribusi untuk membangun bangsa ini untuk menolong masyarakat dan akibat daripada apa yang kemudian kita lakukan maka pintu-pintu toleransi pintu-pintu kerjasama itu kemudian dibuka oleh Tuhan dan hari ini kalau kita kemudian bisa dekat dengan para pemimpin dan kemudian kita memperoleh anugerah lewat kemudian tugas jabatan kedudukan-kedudukan daripada para pemimpin semuanya tidak lepas karena Tuhan itu menolong kami dengan cara yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah Matthew 25 juga memberikan satu gambaran pada kami pada waktu ini pada waktu Tuhan datang ke yang kedua kau ingin maka apa yang kemudian ditanya oleh Tuhan yang ditanya oleh Tuhan pada waktu aku lapar dimangkap pada waktu aku haus dimangkap pada waktu aku ada penjara dimangkap para waktu aku teman jam dimangkap dan gereja biata Indonesia saya percaya pada waktu Tuhan bertanya kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan jatuh Tuhan memberkati perlindungan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih